Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro Kegiatan saya hari ini mau memberi makan ikan gurami Tapi sambil saya memberi makan ikan guraminya ini Sambil saya mau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya Tentang apakah ikan gurami dapat bertahan di dalam kolam tanpa menggunakan aerator Ataupun apakah bisa kita berbudidaya ikan gurami tanpa menggunakan aerator ya Padahal video dengan judul seperti itu Sudah pernah saya buat di video-video sebelumnya ya Ada di channel saya Tapi karena masih ada juga teman-teman yang bertanya Akan saya buat lah dan saya jawab di video kali ini Jadi dari pengalaman saya berbudidaya ikan gurami ini di dalam kolam terpal Selama ini saya tidak pernah menggunakan aerator mas bro Mau itu ikannya masih kecil ataupun ikannya sudah besar Saya tetap tidak menggunakan aerator Dan Alhamdulillah ikannya semua sehat-sehat Dan napsu makannya juga tetap tinggi Dan intinya kita bisa berbudidaya ikan gurami di kolam terpal tanpa menggunakan aerator Akan tetapi walaupun kita bisa tanpa menggunakan aerator Haruslah diperhatikan di saat kita menebar bibit mas bro ya Ya jangan nasal tebar saja Nanti kolamnya kecil kita masukkan muatannya banyak Nah itu pun ya percuma juga kalau kita tidak menggunakan aerator yang ada ikannya sesak di dalam Dan pertumbuhannya ya pasti akan terhambat Yang bagusnya itu kalau kita menebar bibit ikan gurami tanpa menggunakan aerator Tebarlah bibitnya 20 ekor untuk 1 meter persegi Dengan ketinggian air minimal 60 cm Yang bagusnya lagi kita letakkan daun eceng gondok di dalam kolam ya Karena daun eceng gondok ini banyak juga manfaatnya untuk ikan Apalagi di kolam terpal ini ya Banyak fungsinya daun eceng gondok itu Bisa sebagai pelindung untuk ikan dari teriknya matahari Bisa juga sebagai makanan tambahan ya Dari akar-akar eceng gondok itu ataupun daun eceng gondoknya tersebut Dan bisa juga sebagai penjaga kualitas air eceng gondok itu ya Dan sebenarnya kolam saya yang besar ini kemarin banyak nih daun eceng gondoknya disini Tapi karena saya lakukan penyortiran kemarin Ikan-ikan yang besar lumayan besar saya asingkan ya Makanya saya angkat daun eceng gondoknya untuk sementara Nanti mau saya masukkan lagi nih daun eceng gondoknya Jadi inti dari video ini kita bisa berbudidaya ikan gurami Tanpa menggunakan aerator Marsbro ya Jadi bisa kita berbudidaya ikan gurami tanpa menggunakan aerator Mungkin hanya ini saja yang dapat saya buat Lebih dan kurang saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh